Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan kita Kali ini kita masih di Balikpapan Hari ini hari Jumat Pukul 3 sore Tanggal 19 Maret 2021 Dan saat ini kita berada di Jalan Bukit Cinta Yang dulunya Bukit Cinta ini Padahal jalan tembus dari Kawasan dam sampai Jalan siaga ya Di atas sana Gunung Malang Sampai ke dam itu bisa tembus lewat sini Mungkin banyak jarang orang yang tahu Jadi kita Menunjukkan ini bisa jadi jalan untuk alternatif ketika Dan nanti di jalan utama Di jalan MTH Tiono Area Simpang Lampu Merah Ditutup atau macet Alternatif bisa lewat sini Itu enggak anu kah? Enggak ke kiri yang enggak Coba liatin dulu Liatin dulu baru dipasin Enggak Kurang kemana Ya lebih banyak ke kiri dikit sih Tapi pas aja Sudah Ya langsung dipasin Dilihat dulu Semua mulai parkir di pinggir jalan ini Kalau ini sih bengkel Ini enggak masalah Kalau kental berat ya Tanggung Masing-masing saja Boleh 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 kanopinya ini, lebar di sebelah kanan itu ada jalan itu ya jalan ke area sebelah kiri eh, sebelah kiri itu ke di rumah susun sepertinya ada di depan ini ada yang jalan ditutup atau diperbaiki ya memang ini lama sih gak jadi jalan untuk diperbaiki atau ada apa ini iya, kayaknya diperbaikin ya mulai macet disini mulai banyak kendaraan parkir mulai rame maklum balai papan tambah rame penduduknya tambah banyak ini gunung sari ulu gunung sari ulu kelurahannya terus di depan ini jalan tanjakan ini dia rusak ya karena disamping kirinya ini longsor ini dulunya sampai sekarang sih belum pernah diperbaiki lagi untuk jalanannya cuma di car waktu itu waktu longsor cuma di car waktu itu ada apa? ada apa naik? boleh cari yang longsor iya memang longsor nah ini jalan tembus kalau ke kiri ini ke arah jalan siaga bawah ya nanti tembusnya di jalan MT Haryono kita lurus kalau lurus itu arahnya ke area kelurahan kapling gak ada sih kelurahan kapling daerah kapling ya ini masih di siaga atas areanya jalan siaga atas daerah atas siaga apa? siaga atas di sini juga sudah rame nih banyak kuliner banyak ada bengkak juga ada toko bangunan dan lain-lain ada perusahaan juga di sini nah depan tuh yang banyak mobilnya itu perusahaan semua nah ini kalau lurus ke sana itu kita ke kapling ya ke lenteng itu ya eh kok ke lenteng kita ke kanan kita ke menuju jalan area gunung malang jalan apa? majan sutoyo kalau tadi yang lurus tadi itu ke mana? tempekong apa namanya? ha? enggak lanteng oh iya lanteng sih nah kalau ke kiri arah gunung malang arah balik papan kota ya tapi sama aja ke arah jalan jenderal sudirman kalau kita kiri tapi kita ambil daerah arahnya ke kanan masih di jalan majan sutoyo ya ini kita masuk di sini masuk jalan majan sutoyo area gunung malang nah di sini jalannya juga baru jadi sudah dilebarkan ya terus daerah sini nih juga ada banyak pertokoan di pinggir kanan kiri kanan dan ada tempat ini ya ibadah gereja ya terus kita juga di depan tuh ada rumah sakit umum daerah balik papan ya sebelah kanan ini nah masuk ke kanan sana kalau di sebelah kiri ini ada supermarket supermarket di Uva juga termasuk lama ya untuk supermarketnya terus ada rumah ibadah juga gereja di sebelah kiri untuk yang ke kanan sana itu ada area militer apa namanya radar itu tadi tulisannya satuan radar tulisannya satuan radar terkenalnya di sini adalah radar ya memang ada radarnya di sana itu di dalam untuk intai ya mengintai musuh kita kalau ke kanan itu jalan Esparman ke arah gunung-guntur ya kita masih lurus masih di jalan apa tadi itu Sutoyo Majin Sutoyo nah di sebelah kanan ini ini adalah gudang bulok beras yang lama dan sebelah kini ini juga ada gudang bulok juga area melandasan ilir terus ini kalau di kanan ini ada apa namanya dia ada mall ya Gajah Mada dan depannya ada meteorologi UPTD untuk pengetesan itu biasanya pengetesan terus kalibrasi semua ada di situ terus di kiri kanan ini yang sebelah kanan ada PLN yang kiri banyak bengkel bengkel mobil ya AC kalau mau ke sini murah AC dan aksesoris lainnya kan terus ada juga rumah ibadah gereja ya kalau di area sini juga banyak ya dari gereja Bukit Sion mana sih Bukit Sion itu dan yang lainnya lah banyak ya terkenal ya di gereja Bukit Sion terus ada pencucian dan PLN kantornya sampai di sini sebelah kanan ini terus sampingnya juga ada Hotel Neo ya sampingnya PLN ini ya PLN apa kalau bukan PLN kalau bukan PLN apa PLT nah itu kan nama itunya nama perusahaan PLN rata-rata PLN disini ya masih PLT di kecuali yang di daerah Karyangau disana sudah PLT PLN terangga uap dari Batubara kita masuk ke jalan Ahmad Yani ya tadi kalau ke kiri area kota kita yang ke lurus kanan sini tadi ini dan jalannya masih di jalan perbaikan juga pelebaran ini atau pekerukan sedimen paretnya ya pelebaran drainase mana yang dilebarkan itu kan oh dilebarkan juga kayaknya mau dilebarkan apa kita masih di jalan Jenderal Ahmad Yani ini menuju ke arah barat kalau di bilang kalau di depan ada simpang ke kiri itu kita ke area apa namanya puskip ya puskip itu yang lama itu sekarang itu sudah gak ada ya sekarang jadi calon mall tapi gak jadi sebelah kanan ada hotel eh apa ada suku Vindo juga badan meteorologi badan untuk pengesahan itu misalnya kalibrasi dan sertifikasi bahan benda itu biasanya disitu terus disampingnya itu ada motor telkom telkom indium lukum indonesia ya khusus indium mungkin saya gak tahu juga nah kalau jalan ke kiri ini ke area marta dinata jalan marta dinata sampai nanti tembus ke jalan di mana gunung pasir di jalan raya di jalan raya sini jalan di tengahnya itu ada marka jalan ya terus ada garis tanda panah berwarna merah nah itu diartikan adalah itu adalah garis untuk urgent ya tanda urgent jadi khusus ambulan jadi ambulan dia akan lewat di tengah situ dan para mobil dan sepeda motor yang mendengar sirene ambulan sirene bunyi ya sirene lah ya mau itu ambulan atau pokoknya yang urgent adalah lewat di tengah yang di garis merah ini yang di garis marka ini ada tandanya itu ya jadi dia adalah mereka itu adalah kendaraan-kendaraan prioritas yang nanti melewati tengah ini seperti ambulan patwal pengawal apa lagi kendaraan prioritas itu ha? kendaraan prioritas itu ada komadam kebanganan juga pengawalan pengawalan ya dan lain-lain kemana lo? jadi kendaraan yang di kanan ya wajib ke kanan yang di tengah ya wajib ke kiri pokoknya kita gak boleh melewati gadis yang tengah kita sambil ke ini ya pesen ano lagi pesen sepanduk nanti cari yang paling murah gak tau nanti kalau di print bisa bagus apa gak gambarnya kalau gak bisa bagus saya menanti minta orang yang lebih desain kayak gitu maling desain itu 10 ribu kira-kira tadi sini tak kerjain mobil ya ya mungkin cepat sekayaknya lama juga mana ini kiri nah di sebelah kiri ini ada rumah sakit binusina rumah sakit di sebelah kiri ini ada rumah sakit binusina atau klinik apa bedanya klinik dan rumah sakit ini yang sebelah kiri dia sudah jadi sudah dibangun baru kedua kedua tendanya tendanya mirip nanti punya-punya kita mirip itu depan itu depan ada tenda yang putih yang besar di belakang yang depan ini yang merah kita kita lampu merah belok ke kiri jalannya jalan apa ya kiri itu kalau ke kanan sana jalan Soekarno-Hatta ini ada simpang lima kalau di depan ini ya kalau yang ke langsung kiri ini kita gak boleh kita bodinya agak ke depan sana baru ada yang ke kiri boleh itu gunung yang kiri sebelah sini satu arah kalau mau ke kiri sebelah sini lagi dan kalau ke lurus sana itu area gunung satu sampai gunung empat kita kiri-kiri jalan apa nih kiri ibu baca nai itu ramayana di depannya ada mall mall di balik apapet juga jalan apa nih namanya nih kok gak ada ya ini ke sini ke sini jalan jalan ah ah ternyata sejalan sejalan Ahmad Tiani sampai sini saya juga baru tahu ini di sebelah kiri ini banyak toko ya toko model lama dan mudah-mudahan ini akan lama seperti ini terus supaya terlihat aslinya balik papan terus disini area kantor baru dari Pertamina ya di depan itu sebelah kiri jadi Pertamina melakukan pelebaran area sampai sini juga dibangun perkantoran gudang dan lain-lain bahkan mungkin kilangnya juga akan dibangun di sebelah sini nanti di samping kilang itu ya itu yang besar-besar itu gede sudah jadi ya terus jalannya juga sudah bersih biasanya belum bersih disini kalau lagi ada proyek itu ya kita harap maklum aja lah cuma ya mohon pengertian bagi kontraktor pemilik proyek kalau setiap pengerjaan selesai dibersihkan kalau bisa ya disemprot jalanannya biar gak berdebu biar gak lumpur itu biasanya per beberapa hari sekali gitu gak masalah yang penting dibersihkan jangan dibiarkan numpuk ya karena banyak warga yang mengajukan protes bahwa pengerjaan proyeknya kotor gak bersih mohon pihak terkait untuk selalu diperhatikan kebersihannya di depan situ ada hotel ya kita udah masuk di jalan apa ini jalan lejensuprapto lejensuprapto di depan ada apartemen apartemen dari punyanya ini ya pertamina juga kalau gak salah dan di sebelah kirinya itu ada hotel rekomendasi juga hotel disini ya dekat dengan perkotaan yaitu hotel blue sky hotel tertua juga di area balikbaman di samping-sampingnya ini banyak toko material toko materialnya toko perkakas itu ya untuk rumah tangga industri dan lain-lain di area sini kalau mau cari perkakas-perkakas alat perkantoran elektronik disini lengkap ini jadi pusat perbelanjaan juga di balikpapan ya yang sudah lama juga umurnya dan mungkin dibilang ini pertama lah pusat perbelanjaan terlengkap perkakas elektronik kantor industri dan lain-lain ini paling pertama ini tetap ke kiri ya oh yang sana ya tetap ada ke kiri enggak enggak boleh kalau semuanya bisa sih nah disini area pandan sari pasar tertua juga di balikpapan kalau di sebelah kiri banyak barang-barang bekas ya ada juga baru ada juga pokoknya lengkap lah umputan rumah tangga lengkap di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini ada mal pandan sari atau apa dia namanya ya mal bonsai itu tempat jual peranak-peranik oleh-ole disini nah itu dia untuk kas balikpapan cari disini kain terus kalung sampai mandau dan yang lain lah banyak batu tadi disini juga kita ke kanan kenapa naik? apanya? kita ke kanan ini jalan dong jalan yang jelas ini disampingnya mal bonsai ya area pandan sari ya seperti inilah balikpapan bagus juga kalau untuk di kunjungi di kunjungi bagus lah sangat rekomendasi ya di kunjungi kita sekarang di belakangnya mall gitu ya mungkin sampai disini dulu lah untuk videonya karena kita lagi mau mencari barang-barang juga disini terima kasih sudah mengikuti video kami ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh menonton ya selamat menikmati